Ya apa susahnya sih Pak Anies yang perintah dek tinggal esok doang Ingin pandemi cepat selesai? Solusinya negara penuh drama Yaelah pak Lu tau sendiri kan drama antara pemerintah pusat sama Pemprov DKI Diawali sama rencana Pak Anies yang pengen Jakarta PSBB Ya otomatis undang pro kontra tuh Di Medsos banyak yang bilang gak setuju sama PSBB lagi Eits sebelum lanjut subscribe dulu ya Ini bermula saat Pak Anies seakan gak berkoordinasi sama pemerintah pusat Kalau mau PSBB lagi pakai istilah tarif krem darurat lagi Ya mungkin pemerintah pusat jadi kaget Coba ya kita kesampingan dulu tuh pro kontra PSBB Kita bahas dulu soal gak koordinasinya Pak Anies sama pemerintah pusat Jakarta itu kan jantungnya ekonomi Indonesia Jok Jadi semua keputusan yang sifatnya vital Ya koordinasi dulu lah Nih ya Kantor Pemprov DKI kan ada di jalan Medan Merdeka Selatan nih Terus kalau istana kantornya ada di jalan Medan Merdeka Utara Ya apa susahnya sih Pak Anies nyamperin Pak D Tinggal ngesep doang Hai Presiden Q Hai mantan juga dari kampanyaku Ada apa? Aku mau PSBB lagi nih Boleh kita ngobrol? Oh ha yuk masuk masuk Duduk bareng lah Omongin apa yang mau direncanain Jangan ujung-ujung ambil keputusan Kan kita semua bos yang kena dampaknya Coba ya kita kesampingan dulu tuh pro kontra PSBB Ini lagi nih pemerintah pusat Tau gua lu kecewa sama Pak Anies Gara-gara gak koordinasi ambil keputusan Tapi kenapa dibikin jadi drama Maka ngomong segala di media Misalnya nih Menko ekonomi Air lagi hartarto Yang nyindir IHFG turun Gara-gara PSBB Terus nih Jubir Presiden Pak Jelur Rahman Saat kondisi lagi panas-panasnya Akibat PSBB Doi malah ngakuiat gini nih Memang susah nih orang Gak bisa kerja Maunya ribut aja Udah mana no mention Pakai gambar jayun lagi Suara lu no Pales kayak janyanyi Ketahuan jelasnya Udah kayak tweet kita-kita Bukan tweet yang wakilin Presiden kan Gak sampe disitu Jok Menko kol hukam kita Pak Mahfud MD Pak Put Dalam sebuah webinar Doi nanggepin rencana PSBB Jakarta Sambil bilang kayak gini nih Karena ini tata-kata Bukan tata negara Akibatnya kacau gitu Goks Nih gimana nih Kalo para pejabat kita saling sindir gini Gua kata Kantor kalian sama Pak Ansi tuh kan deketan Samperin aja apa susahnya sih Pada ngomong kayak gitu tuh Selesain masalah Kagak Jadi drama Iya Mahal-mahal Gua bayar lu pada Malah bikin drama Mending gua nonton drama youtuber Ada giveaway-nya Kali lagi gua bilang Kalo ada silang pendapat Kalian tuh harus duduk bareng Ya kemarin udah duduk bareng sih Mending dah sesuai pos masing-masing Setiap daerah gawe buat daerahnya masing-masing Yang menteri ya gawe Sesuai bidang kementeriannya Gak perlu pake drama bos Bukan apa-apa Drama kayak gini nih Bikin kita males sama kalian Kata Pak Ujang Perjabat kita itu masih saling jegal Saling kritik Pada nyari panggung Gak saling dukung Masyarakat jadi enak Amak omongan para elit Dan itu bisa ngaruh Awat tingkat kepatuhan Soalnya kalo pemimpin ribut mulu Yang ada masyarakat bisa pecah Para prokong Kalau udah kepecah Dan ogah patuh Kerbijakan sebagus apa-apun Dijari percuma dong Bener gak pemirsa? Coba komen di bawah ya Kita-kite orang awam nih Yang cuma pinter di twitter doang Yang ngikut pasti Kalo emang kebijakannya bener Mau PSBB kek Mau lockdown kek Mau neonormal kek Mau pembatasan sosial super mikro kek Kalo hasilnya ternyata efektif Ngetasin kopet Ya kita juga diem Jangan lupa komen-komen ya Kalo monton video lainnya disini Kalo mau subscribe disini nih Dan kita lawan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.